Untuk mencegah dari penggunaan narkoba bagi generasi bangsa yang dapat merusak masa depannya, pemerintah Kota Tanggerang bersama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol mengadakan penyuluhan narkoba di DPD KNPI Kota Tanggerang. Berikut liputannya. Penyuluhan dan penindakan narkoba ini diikuti oleh 500 peserta, meliputi guru setingkat SD dan SMP, yang membidangi penyuluhan atau guru BP. Dengan acara ini, bukan hanya memaparkan materi tentang bahaya narkoba, tetapi diadakan pula tes kurin kepada para guru yang menjadi peserta dengan menggunakan alat pendeteksi. Kepala Kes Bangpol Kota Tanggerang, Temi Mulyadi, mengatakan amanat radiogram Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah atau kota harus menganggarkan dalam APBD setiap tahunnya untuk pelaksanaan 1. Sosialisasi atau penyuluhan narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah 2. Melakukan tes urin minimal 1 tahun sekali untuk para ASN, PNS, CPNS, maupun THL dari pejabat Eselon 2 sampai dengan staff. Serta peran pendidik atau guru sangat diperlukan dengan cara 1. Diadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba di lingkungan pendidikan atau sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi suruh teladan bagi kota Tanggerang untuk mewujudkan kota Tanggerang sebagai kota yang bersih dari pengedaran narkoba. Terima kasih telah menonton!